Di video kali ini kita akan melakukan proses CICD aplikasi Laravel kita ke server VPS dengan menggunakan GitLab. Kita akan mulai proses daftar VPS, daftar domain, setting domain, install VPS, install Docker, membuat proyek di GitLab, sampai proses menggunakan GitLab untuk CICD kita. Kita akan sampaikan secara singkat tentang konsep Docker, karena kita akan install PHP apa CMSQL di dalam Docker, yang dengan menggunakan Docker ini kita bebas pasang program apa saja yang kita mau, tanpa perlu khawatir akan terjadi konflik antara program satu dengan program yang lainnya. Saya sudah siapkan timelinenya di bagian deskripsi, saya sudah siapkan manualnya di bagian deskripsi. Silahkan diikuti dan semoga bermanfaat. Saya asumsikan di sini teman-teman sudah punya untuk VPS-nya. Kalau misalnya belum, teman-teman bisa gunakan salah satu solusi yang saya gunakan, namanya adalah bisnetgeo.com. Di bagian bisnetgeo.com dia menyediakan banyak solusi yang teman-teman perlukan, dari mulai domain, hosting, VPS, macam-macam bisa teman-teman lihat nanti. Jadi silahkan langsung login saja, kalau misalnya belum punya untuk akunnya silahkan register terlebih dahulu, kemudian kalau sudah langsung login ya. Saya akan coba login dulu. Kalau teman-teman sudah login ke portal.bisnetgeo.com, nanti teman-teman akan lihat layanan apa saja yang disediakan oleh bisnetgeo.com. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ada Compute, nanti ada pilihan Virtual Compute, Neolite, kemudian Neometal, sampai dengan ada pilihan domainnya, kemudian pilihan AI dan juga machine learning juga sudah disediakan. Nah kebutuhan kali ini kita membutuhkan VPS ya. Nah untuk membuatnya bisa teman-teman lihat di bagian kanan atas, nanti akan ada pilihan Quick Create ya. Kita pilih, kemudian kita gunakan yang di bagian produknya Neolite. Jadi VPS kita menggunakan Neolite. Kemudian kita akan masukkan untuk service namenya, misalnya saya akan masukkan di rumah Rafif misalnya. Kemudian opsinya pilih di bagian West Java. Kemudian produknya saya pilih di bagian XS11. Kemudian pilihannya untuk pembayarannya bisa dua hal. Teman-teman mau gunakan yang monthly atau bulanan atau yang annually atau tahunan. Saya pilih yang monthly dulu. Kemudian operating systemnya saya menggunakan Ubuntu saja. Kemudian SSHK-nya kalau teman-teman belum punya silahkan di klik di bagian Create SSHK. Jadi SSHK ini digunakan untuk melakukan remote ke server di VPS ini. Pilih saja Create SSHK, nanti dimasukkan SSHK-nya misalnya di rumah Rafif. Begini ya, kemudian klik di bagian Create. Oke, berikutnya yang kita butuhkan adalah username dan juga password. Saya akan masukkan username-nya misalnya di rumah Rafif. Kemudian password-nya silahkan dimasukkan. Oke, kemudian password-nya, konfirmasinya. Oke, kalau misalnya sudah klik saja di bagian Next. Nanti dia akan meminta kita untuk melakukan pembayaran. Pemilihan untuk pembayarannya macam-macam. Bisa kita pakai ATM, bank, transfer, kreditkate, dan sebagainya. Klik saja di bagian Order. Nanti dia akan masuk ke bagian portal pembayaran yang kita perlu lakukan. Oke, seperti ini. Kemudian langsung dipilih saja. Kita mau yang pakai yang kreditkate, bank transfer, atau pakai gopay. VPS kita sudah punya akhirnya ya dengan menggunakan Biznet.io. Tidak lama untuk proses setup-nya. Kemudian yang berikutnya kita butuh domain. Silahkan dipilih di bagian domain. Kalau misalnya teman-teman belum punya domain-nya. Saya masukkan sekalian untuk domain-nya. Saya register new domain. Kemudian saya akan cari untuk domain yang saya perlukan. Misalnya domain rafif.com begini. Berikutnya dia akan mencari nanti untuk domain-nya tersebut. Seperti ini di klik saja. Kemudian nanti akan ada proses untuk mencari domain tersebut. Bisa kita register atau tidak. Misalnya ini setelah kita cek domain rafif.com. Dia bisa kita register. Klik saja di bagian register. Nanti akan ada pilihannya. Pricenya. Apakah kita mau pembayar 2 tahun atau 3 tahun. Atau cukup 1 tahun dulu. Kalau sudah langsung klik saja di bagian register. Nah berikutnya nanti akan ada pilihan seperti yang di bagian VPS tadi. Kita mau melakukan pembayarannya baik apa ya. Atau kita mau pakai yang debit card, bank transfer, ataupun yang bagian GoPay ini. Langsung saja di order. Kemudian langsung bisa kita gunakan nanti. Kemudian kita close saja. Nah berikutnya teman-teman. Kita perlu untuk menyambungkan antara domain yang kita punya dengan VPS yang kita miliki. Nah misalnya di sini saya punya sebuah domain namanya resumrafif.com ini. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan antara domain ini dengan VPS yang kita punya. Nah caranya teman-teman bisa akses di bagian manage DNS. Kemudian pilih di bagian record. Nah defaultnya dia hanya menyediakan di bagian bawah ini teman-teman. Dia menyediakan CNAME-nya kemudian www.resumrafif.com. Nah untuk bisa menyambungkannya tentunya kita perlu menyambungkan antara domain kita ini dengan VPS yang kita punya. Nah cara menyambungkannya harusnya adalah dengan IP ya. Nah sekarang kita perlu IP dari VPS kita. Coba saya buka untuk Neolet saya. Nah di sini untuk VPS saya misalnya adalah di bagian Rafif Resum 2 ini. IP-nya adalah 103, 150, 196, dan juga 45. IP ini saya copy. Ya saya ctrl-c. Kemudian saya akan letakkan di bagian domain saya. Caranya klik di bagian atas, tipenya dipilih di bagian A. Kemudian namenya digunakan tanda add begini ya. Kemudian value-nya adalah IP-nya. Oke seperti ini. Kemudian langsung di klik saja di bagian add ini. Maka dia akan menambahkan. Nah karena di sini kita sudah memasukkan ya saya. Saya sudah masukkan untuk tipenya A. Kemudian namenya add ini. Kemudian value-nya juga sudah saya masukkan. Makanya dia gagal. Kalau setting dari domain sudah. Untuk memastikan bahwa domain kita sudah terhubung ke VPS yang kita punya. Teman-teman bisa gunakan dnschecker.org ya. Kemudian silahkan dimasukkan saja untuk domain-nya. Nanti klik di bagian search. Kalau misalnya IP yang ditertera di bagian hasilnya. Itu sudah sama dengan IP VPS yang kita punya. Artinya domain kita sudah siap ya. Sudah menyambung begitu antara domain kita dengan VPS ya. Pakai dnschecker.org. Oke ya. Selanjutnya kita akan melakukan beberapa instalasi dari VPS yang kita punya. Silahkan teman-teman buka untuk VPS-nya di bagian Neolight. Kemudian dipilih dari layanan Neolight yang teman-teman gunakan. Saya pilih resum, Rafif resum 2 ini. Kemudian yang pertama akan kita lakukan adalah membuat supaya dari VPS kita ini kita tidak perlu menggunakan open console-nya. Tetapi kita bisa menggunakan common prompt yang kita punya ya di bagian laptop atau komputer teman-teman. Silahkan dibuka di bagian open console. Kita akan membuka terlebih dahulu teman-teman untuk settingannya supaya kita bisa langsung melakukan remote untuk servernya ini dari common prompt yang kita miliki. Saya masuk di sini, nama saya adalah ini. Ya ini sesuai dengan yang teman-teman punya. Di bagian VPS ya. Di bagian VPS. Nanti di bagian bawah ada username-nya. Silahkan masukkan untuk username-nya di console ini. Kemudian masukkan yang berikutnya password-nya. Ya dia sudah masuk ke password. Kemudian username sudah kita masukkan. Kemudian kita akan melakukan enable supaya kita bisa remote VPS kita ini dari komputer kita ya. Caranya teman-teman saya sudah menyediakan untuk dokumentasinya cara-caranya. Pertama kita buka untuk alamatnya di etc.ssh.sshdconfig ya. Kita kotek etc.ssh.sshdconfig ya. Saya masuk ke root dulu. Sudo su begini. Dia akan masuk ke root. Kemudian saya akan masukkan nano etc.ssh.sshdconfig ya. Kita enter. Kemudian kita scroll ke bagian bawah. Kita cari yang tulisannya adalah password authentication ya. Seperti di manual saya. Dicari password authentication-nya. Default-nya harusnya no. Kita pilih dan kita ubah menjadi yes. Ini kan default-nya no. Ini kita ganti. Tinggal kita ganti yes begini ya. Kemudian kita ctrl O. Sorry. Yes ya ctrl O. Kemudian kita enter. Kita ctrl X. Berikutnya kita akan reload dari sshd tadi. Saya masuk ke sini. Kemudian sudo service sshd reload. Saya masukkan dulu. Sudo service sshd. Coba saya naikkan. Sshd reload ya. Kemudian kita enter. Nah nanti dia sudah lakukan reload dari sshd-nya. Nah selanjutnya coba saya akan remote VPS saya. Dari common prompt atau terminal yang saya punya. Saya akan masuk dulu ke server saya ssh. Namanya adalah rafifresume. At resumrafif.com ya. Jadi rafifresume ini adalah username yang kita punya. Ya di bagian VPS. Rafifresume tempat saya. Kemudian di bagian belakangnya ini adalah domainnya. Saya enter. Kita akan masuk ke VPS kita. Saya masukkan password saya. Oke salah password sebentar. Ya sudah masuk sekarang. Saya akan masuk ke root. Oke ya saya klik dulu. Nah seperti ini. Kita sudah masuk ke VPS kita. Berikutnya teman-teman. Saya akan lakukan instalasi dari beberapa hal. Yang pertama adalah docker. Kita akan menggunakan docker. Sehingga kita bisa langsung menjalankan kebutuhan kita terkait dengan instalasi PHP, MySQL, dan juga database dengan menggunakan docker ini. Coba kita terangkan sedikit tentang yang namanya docker ya. Saya akan bagi menjadi dua. Kemudian ini adalah versi yang sekarang biasa kita jalankan. Misalnya saya punya sebuah server misalnya. Ya ini adalah server begini ya. Kemudian saya akan masukkan untuk di dalam server ini aplikasi yang pertama. Di mana aplikasi pertama dia butuh Apache. Apache-nya misalnya versi 1 misalnya. Kemudian butuh juga PHP. PHP-nya misalnya versi 2. Kemudian kita butuh misalnya MySQL. MySQL-nya versi 3 misalnya. Ya ini sudah jalan. Kemudian berikutnya saya akan masukkan ke tempat yang sama. Di server yang sama ini aplikasi yang kedua. Ternyata setelah kita cek aplikasi yang kedua dia butuh Apache versinya adalah versi 4 misalnya. Kemudian butuh juga PHP. PHP-nya versi 5. Kemudian MySQL. MySQL-nya versi 6 misalnya. Kalau kita menggunakan cara yang seperti ini artinya kita harus memilih ya apakah kita akan tetap mempertahankan untuk Apache yang versi 1. Ataukah kita akan upgrade supaya menggunakan Apache yang versi 4. Nah biasanya ya konsekuensinya nanti kalau misalnya kita akan upgrade. Nanti ada aplikasi ataupun fitur di dalam aplikasi ini yang tidak bisa jalan. Karena tergantungan dengan aplikasi yang sudah di install ya. PHP-nya kemudian ataupun MySQL-nya. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan cara seperti ini. Biasanya ya kita perlu memilih kita menggunakan versi yang lama. Misalnya versi yang di Apache 1.2.3 ini. Ataukah kita akan menggunakan versi yang kedua. Artinya kita harus memilih salah satu di antaranya. Nah timbul berikutnya sebuah solusi yang namanya Docker. Misalnya ini kita punya sebuah server ya sama. Ini adalah server. Kemudian kita butuh Apache, PHP, dan juga MySQL. Jadi konsep dari Docker dia akan mempunyai sebuah tempat tersendiri. Anggap saja misalnya sebuah ruangan begitu. Kemudian kita install ya. Misalnya ini adalah untuk aplikasi 1. Kita butuh Apache. Apache-nya misalnya versi 1. Kemudian PHP. PHP-nya versi 2. Kemudian MySQL. MySQL-nya versi 3 misalnya. Ini adalah salah satu ruangan. Nah berikutnya kita butuh aplikasi yang kedua. Maka dia akan disiapkan sebuah ruangan khusus. Ini untuk aplikasi kedua. Dia butuh yang pertama Apache versi 4. Kemudian berikutnya PHP versi 5. Kemudian MySQL versi 6. Jadi dia tidak akan mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Karena dia sudah berbeda ruangan. Sudah bisa dipahami ya. Kalau kita sudah paham tadi tentang konsep docker. Kita akan selanjutnya melakukan instalasi docker di server kita. Saya akan melakukan beberapa instalasi. Sudah close ya. Saya akan remote lagi. Ke alamat saya. Masukkan password-nya. Oke. Bentar. Saya ulangi lagi. Sip. Oke. Bentar. Saya akan masukkan yang pertama perintah yang saya copy dari manual yang sudah saya sertakan di bagian deskripsi. Yang pertama saya akan melakukan APT update. Ya. Dia akan melakukan update dari library yang dia miliki. Oke. Lanjut berikutnya. Setelah APT update. Kita akan install certificate ini. Copy. Letakkan di sini. Kita enter. Ya. Kalau sudah kita lanjut berikutnya. Dockernya kita download dulu. Pasti saja. Kemudian kita enter. Berikutnya kita butuh untuk repository-nya. Oke. Kemudian kita masukkan yang berikutnya. Instalasi dari dockernya. Oke. Tinggal paste saja. Kemudian masukkan cek dari dockernya ini. Oke. Kemudian masuk yang berikutnya. Kita cek status dari docker. Apakah dia sudah jalan ataukah belum. Oke. Sudah jalan. Dockernya sudah jalan dengan statusnya aktif. Oke. Berikutnya kita akan mendaftarkan. Supaya user yang kita miliki ini bisa berjalan dengan menggunakan service yang dimiliki oleh docker. Saya control C saja. Kemudian saya paste di sini. Kemudian yang berikutnya ini juga saya paste di sini. Oke. Sebentar. Saya masukkan untuk password dari root saya. Oke. Coba saya masuk root sekalian. Saya ulangi. Saya masukkan. Coba saya cek dulu. Oke. Kemudian bawahnya. Sip. Oke. Kita cek grup apa saja yang sudah tersedia di komputer kita. Ada grup root dan juga ada grup docker. Nah berikutnya kita akan membuat sebuah user. Jadi user ini nanti akan melakukan sebuah proses untuk menyimpan dari aplikasi kita di server tujuan. Dan kita akan membutuhkan perantara yang namanya GitLab teman-teman. Coba saya terangkan sebentar. Misalnya ini adalah aplikasi kita begitu ya. Ini misalnya adalah aplikasi kita. Aplikasi kita. Kemudian kita akan meletakkan dari aplikasi kita ini di sebuah server. Misalnya ini adalah server begini ya. Nah untuk menyimpan dari aplikasi ke server biasanya kita menggunakan kalau yang dari tutorial sebelumnya kita menggunakan set hosting ya atau menggunakan cpanel. Nah kalau kita menggunakan VPS ya ini adalah server bentuknya adalah VPS. Nah kita bisa menggunakan sebuah cara di mana kita akan membutuhkan sebuah perantara. Perantaranya misalnya di sini adalah yang namanya GitLab ya. GitLab. Nah sehingga ketika kita membuat sebuah aplikasi kita kan biasanya butuh versioning ya. Kita biasa menggunakan Git ya atau misalnya GitHub ya. Nah ini ada sebuah solusi yang namanya GitLab. Nah ketika kita melakukan proses commit ataupun perubahan terhadap skrip kita. Biasanya kan kita akan menyimpan di bagian GitLab ini. Sehingga apa yang terjadi di sini maka akan juga terlakukan update di sini. Nah kemudian kita juga bisa memanfaatkan GitLab ini untuk melakukan penyimpanan ke server yang kita gunakan. Sehingga yang perlu kita pikirkan sebenarnya adalah menyimpan dari aplikasi ini sehingga bisa terkirim ke bagian GitLab. Nah sebuah cara yang namanya CICD teman-teman. Continuous Integration, Continuous Development ya bisa kita gunakan. Sehingga nanti ketika kita melakukan perubahan di bagian GitLab maka dia akan tersimpan juga di bagian server kita. Nah untuk bisa menggunakannya kita membutuhkan sebuah runner ya. Ini adalah hal yang lain misalnya runner. Ini adalah misalnya runner. Ya ini adalah runner. Runner ini sebenarnya dia akan menyimpan apa saja perubahan yang ada di bagian GitLab ini. Maka dia akan dikirimkan di bagian server. Nah untuk menggunakan scene runner berarti kan kita butuh permisi ya. Kita butuh permission dari scene runner ini supaya bisa connect ke bagian server. Nah ada sebuah user nanti yang akan kita buat. Misalnya kita akan buat usernya di sini adalah user. Kita buat nama usernya misalnya deployer. Nah si deployer ini dia akan melakukan pengecekan di bagian GitLab. Apakah ada perubahan yang terjadi? Kalau misalnya ada perubahan yang terjadi si runner ini dia akan melakukan akses kepada server VPS kita dengan user yang namanya deployer ini. Oke ya kita mulai dari yang pertama dulu membuat user namanya deployer. Saya copy saja ini. Kemudian saya paste di sini. Saya masukkan untuk passwordnya. Saya ulangi lagi passwordnya. Password untuk si deployer ya. Bukan dari password si root ya. Oke kemudian saya masukkan untuk full namenya. Room numbernya saya kosongkan. Phonenya saya kosongkan. Order saya kosongkan. Is the information correct? Ya saya pilih Y saja. Oke sudah masuk ya. Kemudian kita lakukan yang berikutnya. Memberikan hak akses kepada si deployer. Nah si deployer ini kita akan rencananya memasukkan dari aplikasi kita ini ke sebuah tempat ya. Di folder home. Kemudian foldernya aplikasi. Saya cek di sini misalnya. Saya masuk ke home. Oke sudah ada tiga buah folder di dalamnya. Deployer. Nama user. Kemudian Raffi Fresum. Saya akan buat sebuah folder baru. Saya buat namanya adalah aplikasi ya. Mkdir aplikasi. Saya enter. Kalau sekarang coba saya lihat isinya. Sudah ada empat buah folder. Aplikasi. Deployer. Nama user. Kemudian Raffi Fresum ini. Nah nanti aplikasinya saya akan masukkan dia ke folder aplikasi. Ya. Akhirnya kita membutuhkan akses. Supaya si deployer ini dia punya hakses untuk melakukan perubahan atau menambahkan sesuatu di folder aplikasi. Nah saya akan tambahkan. Kita install dulu ACLnya untuk memberikan hakses. Oke sudah ada. Kemudian berikutnya saya akan berikan hakses kepada si deployer ini. Saya paste saja di sini. Oke sudah ada. Kemudian yang berikutnya. Nanti kita akan berikan hakses di bagian aplikasi ini. Supaya folder storage dan juga folder public. Ini bisa diakses untuk menambahkan file di dalamnya. Nah ini terkait biasanya dengan penyimpanan ya. Jadi di public nanti biasanya kita akan menyimpan data-data. Kita masukkan ke public. Sekarang coba kita masuk ke user deployer ini. Saya masuk dulu ke user deployer. Su deployer ya. Bukan sudo deployer. Su deployer. Oke ya. Saya masuk di sini. Oke saya sudah masuk ke user deployer. Berikutnya kita membutuhkan sebuah key teman-teman. Jadi key ini dia akan digunakan untuk memberitahukan supaya antara runner yang kita punya. Sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Runner yang kita punya dia bisa terkoneksi ke server kita. Sehingga dari server kita yang VPS tadi. Dia bisa mengenali bahwa si deployer ini merupakan orang yang dipercaya. Saya akan masukkan dulu perintahnya ini untuk membuat key. Dua buah key nanti yang akan kita buat. Yang pertama adalah private key dan juga public key. Saya akan masukkan ini. Kita masukkan yang sama saja. Ini saya enter saja. Saya kosongkan. Saya kosongkan. Oke sudah terbentuk satu buah file. Dia ada di directory deployer. SSH. ID RSA POOP. Dia untuk public. Sekarang saya akan masukkan dari ID RSA POOP ini ke bagian authorize key. Saya paste saja seperti ini. Sudah masuk. Berikutnya kita akan melakukan instalasi dari docker kita di server yang kita punya. Saya sudah menyiapkan sebuah git di mana di dalamnya nanti dia akan menyimpan dua buah hal paling tidak. Yang pertama adalah PHP. Yang berikutnya MySQL serta Apache-nya. Ada dua buah file. Docker file dan juga Docker Compose YML. Untuk konsep dari docker sudah saya jelaskan tadi. Bisa dilihat lagi ataupun diulangi kalau misalnya kurang jelas. Kita akan lakukan instalasi saja langsung. Saya copy ini. Kemudian kita keluar dulu dari si deployer ini. Saya keluar. Saya exit saja. Saya clear dulu. Kemudian saya akan masuk ke lokasi di mana kita akan meletakkan aplikasi kita. Kita akan meletakkan aplikasi di folder aplikasi. Folder aplikasi. Di folder aplikasi biasanya kalau kita akan meletakkan project Laravel. Berarti kan kita butuh PHP, kemudian Composer, kemudian MySQL. Kondisi sekarang dia belum punya untuk versi dari PHP-nya di dalam folder aplikasi. Coba saya PHP, minus V, tidak ada. Kemudian kalau saya cek Composer-nya, Composer, minus V, dia juga belum ada. Dengan menggunakan docker ini kita akan melakukan instalasi dari PHP, kemudian MySQL, serta APAC-nya. Tetapi dia tidak akan langsung mengganggu dari konfigurasi di server kita ini. Saya copy. Saya Ctrl-C. Jangan lupa kita masuk sebagai user ya, bukan deployer lagi. Saya clear dulu coba. Saya akan paste di sini. Kemudian saya enter. Pastikan di dalam server teman-teman sudah punya untuk git-nya. Pastikan sudah di-install git-nya. Bisa menggunakan perintah apt-get install git begini. Ups, sorry. apt-get atau langsung apt-install saja bisa. Nah, seperti ini. Pastikan sudah ter-install dari apt-get install git-nya sudah ter-install. Kalau sekarang coba saya masuk ke folder aplikasi. Nah, dia akan membuat beberapa file. Ini ada Dockerfile, Docker Compose, kemudian readme.md ya di sana. Coba kita lihat isi dari Dockerfile dan juga isi dari Dockerfile. Saya akan cat dulu kemudian Dockerfile. Nah, ini adalah isi dari Dockerfile-nya ya. Di sini PHP, APAC, kemudian kita lakukan update. Kita install beberapa library-nya. Kemudian kita install untuk composernya di sana. Kemudian kita akan install sekalian untuk HTTPS-nya. Jadi, sekali kita proses, nanti kita akan buat dua buah protokol. HTTP dan juga HTTPS. Ini untuk Dockerfile-nya. Sekarang coba kita lihat untuk isi dari Docker Compose ya. Saya akan clear dulu. Saya cat Docker Compose. Nah, ini adalah isi dari Docker Compose-nya. Oke, coba saya lihat ke atas. Dia akan membentuk beberapa service. Ada web server, kemudian ada database. Kemudian, oke itu saja ya. Ada dua web server, kemudian ada juga database. Nah, di bagian web server dia akan mengambil file dari konfigurasi di bagian Dockerfile. Dan dia akan meletakkannya di bagian WWW ini. Dia akan membuat sebuah folder namanya triple W ya. Nah, nanti untuk database-nya teman-teman. Dia akan membuat untuk konfigurasinya MySQL password. Ini adalah isi dari password-nya. Jadi, pastikan kalau teman-teman mempunyai isiannya di bagian environment ini mau diganti. Silahkan saja tulisan di belakang ini MySQL password diganti. Kemudian MySQL database ini diganti. Mau diganti, terserah ya. Bisa di-set dulu. Kemudian MySQL user mau diganti, boleh. Kemudian MySQL password di bagian password ini mau diganti, boleh. Nah, teman-teman, di sini ada port, kemudian ada port. Port ini adalah port yang biasa kita gunakan. Kemudian 443 ini adalah port HTTPS kita. Sudah, setelah seharusnya mungkin kita butuh sesi khusus membahas tentang Docker. Ini saya clear saja. Kemudian kita akan install si Docker Compose ini. Caranya mudah, tinggal kita ikuti perintah ini. Saya ctrl C, kemudian saya akan letakkan di sini. Nanti di bagian dalam dari folder aplikasi akan ada sebuah folder namanya adalah WWW. Ini saya enter saja. Maka dia akan install beberapa hal tadi. Ada Apache, PHP, kemudian MySQL. Nah, sudah ada peringatannya create database done, creating web service done. Sekarang coba kita lihat apa saja yang sebenarnya terjadi. Ketika dia melakukan instalasi seperti ini, dia membuat beberapa hal. Yang pertama, dia akan membuat image. Kita bisa cek dengan perintah docker image. Nah, ini adalah image-image yang ada. Seperti tadi ya, ada Apache. Kemudian yang berikutnya ada aplikasi web server tadi dibuat. Kemudian ini adalah image-nya. Sedangkan kalau kita lihat untuk kontainernya, docker container ls, nanti akan ada beberapa kontainer yang dibuat. Ada database. Kemudian yang berikutnya ada web server. Nah, sekarang coba kita akan cek lagi dengan menggunakan php-v. Dia tidak ada. Karena apa? Karena dia tersimpan di dalam folder web server. Coba saya ls dulu. Nah, dia akan membuat sebuah folder namanya adalah www. Sekarang coba saya masuk ke www dan kita cek sekali lagi apakah di dalam folder www ada php-nya atau tidak. Saya masuk. Saya clear dulu. Saya masukkan lagi php-v. Dia tidak ada. Karena apa? Karena dia tersimpan di bagian docker. Untuk bisa mengeceknya, kita masuk dulu ke kontainer dari web server kita. Perintahnya ini saya sudah masukkan. Masuk ke kontainer web server. Saya paste di sini. Oke, dia sudah masuk ke kontainer web server. Sekarang saya masukkan lagi php-v. Begini. Dia ada. Karena memang dia berada di dalam si docker. Nah, kita akan lanjutkan lagi prosesnya. Kalau kita sudah masukkan php, msql, serta apache. Kita akan membuat supaya si server kita ini dia juga menerima HTTPS. Nah, cara mudahnya kita menggunakan Let's Encrypt, teman-teman. Dan dia gratis. Bisa kita langsung gunakan. Nah, untuk instalasinya sudah saya sertakan di sini. Untuk yang pertama, instalasi dari web servernya dengan menggunakan HTTPS. Sepertinya bisa langsung kita gunakan saja ini. Chatbotnya sudah kita install. Ketika kita melakukan, membuat image dari docker file tadi. Jadi, kita masukkan chatbot apache. Kemudian ini, di bagian depan ini adalah domain kita. Kemudian di belakang ini adalah dari email kita. Sedangkan di bagian depan ini adalah domain kita. Silahkan diubah. Ini saya copy saja. Untuk teman-teman silahkan diganti untuk domainnya serta emailnya. Saya clear dulu. Saya paste di sini. Pastikan domainnya disesuaikan dengan domain yang dimiliki teman-teman. Kemudian emailnya adalah email yang dimiliki teman-teman. Saya enter. Dia akan lakukan instalasi dari chatbotnya ini. Saya pilih yes. Kemudian berikutnya dia akan meminta kita apakah kita akan ikut membantu. Bisa dipilih yes atau no. Saya no saja di sini. Dia akan melakukan proses untuk membuat sertifikat di domain kita ini. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Harusnya tidak terlalu lama untuk proses membuat HTTPS-nya. Baru melakukan proses verifikasi. Nanti kalau misalnya sudah kita lanjutkan untuk proses di bagian belakangnya. PS sudah selesai. Ini saya masukkan yang berikutnya. Ini supaya dari domain kita ini bisa keredirect sepertinya ke www. Jadi nanti akan masuk ke www. Saya masukkan di sini. Jangan lupa domainnya. Kemudian emailnya disesuaikan teman-teman. Saya enter. Saya expand saja. Saya pilih yang E. Saya pilih yang berikutnya. Ini adalah di nomor 2. Sudah selesai. Saya clear. Langkah berikutnya. Saya akan membuat sebuah proyek di GitLab. Silahkan teman-teman buka GitLab. Di bagian GitLab ini. Saya akan login terlebih dahulu. Kemudian saya akan membuat sebuah proyek di sana. Saya akan login. Kemudian kita pilih dari email kita. Kita menggunakan Google saja. Sehingga bisa langsung masuk. Saya pilih email saya. Saya pilih. Kemudian saya akan membuat sebuah proyek baru. Kita akan buat sebuah proyek baru. Misalnya saya akan berikan nama Laravel Portofolio. Misalnya. Laravel Portofolio. Saya biarkan dia private saja. Kemudian readme-nya saya hilangkan. Kemudian saya klik di bagian create project. Sudah ada sebuah proyek baru. Namanya adalah Laravel Portofolio. Nah script kita. Laravel nanti. Kita akan masukkan ke proyek kita ini. Saya akan siapkan untuk foldernya. Kemudian saya akan masukkan di proyek kita di GitLab ini. Saya akan buka terlebih dahulu. Untuk proyek saya. Saya ada di D. Kemudian Laravel Portofolio. Kemudian saya akan buka proyek ini di Visual Studio Code saya. Saya akan buka terlebih dahulu common prompt-nya. Kemudian saya ketikan code titik. Saya enter saja. Oke. Dia membuka untuk Visual Studio Code-nya. Saya close saja untuk power. Kemudian saya akan masukkan script saya di sana. Yang pertama teman-teman. Silahkan dibuka untuk terminalnya. Kemudian dengan menggunakan terminal ini. Kita akan memasukkan dari proyek kita ini ke GitLab. Nah kita copy saja perintah-perintahnya di sini. Kita akan push ke existing folder. Yang pertama kita masukkan dengan git init dulu. Kita masukkan git init. Kemudian kita akan gantikan dari proyek kita ini. Bukan menggunakan master. Tapi menggunakan main saja. Git check out main B main. Kita enter. Dia sudah switch ke branch main. Baru berikutnya kita masukkan proses menambahkan ini. Yang di bagian push an existing folder. Kita copy di bagian git remote add ini. Kita paste di terminal kita. Kemudian kita git. Oops sorry. Bentar. Git add. Tanda bintang. Biar dia memasukkan semua datanya. Oke ya. Sekarang dia sudah masukkan semua datanya. Berikutnya kita git commit. Kita initial commit dulu. Oke. Kemudian kita git push origin main. Kemudian kita enter. Nanti harusnya proyek-proyeknya sudah masuk ya. Ke git lab kita. Kita cek dulu. Sudah masuk semuanya. 46, 48, 49. Sampai dengan 100. Oke. Sudah 100. Sekarang coba kita refresh. Nah sekarang sudah masuk ya semua folder-foldernya serta file-foldernya sudah masuk di proyek kita ini. Coba kita lihat apalagi yang perlu kita lakukan. Di sini kita sudah membuat sebuah proyek ya di git lab. Selanjutnya kita akan memasangkan beberapa hal di bagian proses memasukkan data kita ke server. Kita akan buka terlebih dahulu untuk private key kita ya di bagian VPS. Sekarang coba teman-teman buka untuk common prompt-nya. Untuk melakukan remote ke VPS kita. Kemudian saya akan masuk sebagai deployer. Su deployer begini saja. Ups, sorry. Saya exit dulu ya. Kemudian saya masukkan su deployer. Oke. Sudah masuk ke bagian deployer. Nah di bagian deployer kita akan mengambil untuk private key kita. Oke. Perintahnya seperti ini saja. Saya ctrl C. Kemudian saya letakkan di sini. Ini adalah key-nya ya. Nah key-nya ini kita akan copy. Kemudian kita letakkan di bagian git lab kita. Nah untuk masukkannya silahkan teman-teman ikuti di sini. Kita masukkan ke bagian settings. Kemudian C, I, C, D. Kemudian masukkan ke bagian variable. Kita akan membuat sebuah variable namanya SSH private key. Saya ctrl C, SSH private key-nya. Kemudian saya akan buka di bagian settings. Kemudian C, I, C, D. Pastikan sudah masuk ke project-nya dulu ya. Settings, C, I, C, D. Kemudian cari namanya variable. Nah di sini ya. Kita add variable. Kemudian masukkan key-nya. Kemudian masukkan value-nya. Value-nya kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari proses kecat tadi ya. Ini saya copy saja ke atas. Ke atas. Saya copy ke atas sampai dengan begin private key ini. Nah sampai di sini ya. Saya enter saja dulu. Kemudian saya masukkan ke sini. Nah seperti ini ya. Pastikan di bagian atas ada begin open SSH. Kemudian ditutup dengan end open SSH. Jangan lupa protect variable-nya kita hilangkan. Kemudian kita pilih di bagian add variable. Sudah menambah satu buah variable. Berikutnya kita tambahkan yang lain adalah htaccess. Jadi nanti ketika kita akan mengirimkan supaya project kita ini bisa langsung dibuka di VPS. Maka kita tambahkan htaccess. Nah contoh dari htaccess-nya sudah saya siapkan. Ini di copy saja. Kemudian kita akan masukkan dengan nama variable-nya file htaccess. Kita masukkan di sini. Kita cek namanya file underscore htaccess. Saya paste. Jadi ini ada tulisannya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ada dolar-dolar satu ya. Harusnya dolarnya satu saja. Tetapi ketika kita menggunakan si gitlab ini. Dia akan menghilangkan satu dolarnya. Sehingga saya buat double dolar-dolar seperti ini. Protect variable saya hilangkan. Kemudian saya add variable. Sudah masuk. Kemudian apa lagi yang perlu kita masukkan adalah file env. Nah teman-teman ketika kita membuat project. Coba saya bukakan ya project saya di sini. Di sini tidak akan ada file env di sini ya. Adanya adalah env example. Karena ketika kita proses push tadi. Untuk file dot env-nya dia tidak akan diikutkan. Sehingga kita tambahkan satu buah variable baru. Namanya file underscore env. Kita akan masukkan file env kita di sana. Saya akan ambil dari env saya ini. Saya control A semua. Sepertinya oke. Nah di sini. Di bagian db connection. Ini kan mysql ya. Kemudian ada db host. Nah db host-nya di sini kita menggunakan IP. Sedangkan kalau kita menggunakan docker. Maka yang kita masukkan adalah nama dari kontainernya. Nama kontainer yang kita punya. Tadi namanya adalah. Sebentar saya masuk ke deploy. Eh root dulu. Saya sudah su. Sebentar saya masuk ke root dulu. Su. Saya masuk ke bagian root. Oke sebentar saya. Oke saya. Clear. Saya masuk. Di sini adalah. Menggunakan. Docker container. Salah. Docker container ls. Ya di sini. Oke sebentar. Di sini teman-teman coba lihat. Saya kecilkan dulu. Biar lebih terlihat. Untuk font-nya. Saya kecilkan. Jadi 18 misalnya. Saya ulangi lagi. Coba saya besarkan. Oke sebentar. Sebentar. Saya kecilkan dulu. Font. Jangan besar-besar. Saya masukkan 14. Nah di sini ya. Biar terlihat. Nah di sini adalah container-container yang ada. Di mana container-container-nya ada di sini aplikasi web server. Ini adalah image-nya. Kemudian di bagian kanan. Ini adalah namanya. Sama juga di sini ada image namanya MySQL. Sedangkan nama dari container-nya adalah database. Nah supaya dari aplikasi kita ini bisa nyambung atau bisa connect ke database kita. Maka yang kita masukkan di bagian dbhost ini bukan IP-nya. Tetapi nama dari container-nya. Kita masukkan di sini database. Kemudian di sini kita perlu namanya dbdatabase. Dbdatabase ya. Dbdatabase kita cek. Kita punya dbdatabasenya ketika kita membuat tadi. Kita cek di sini. Ini saya lihat di bagian lsla. Coba saya besarkan lagi. Fontnya saya masukkan yang lebih besar. 28 misalnya. Saya klik OK. Seperti ini saja. Di bagian docker file. Di bagian docker-compose. Docker-compose. Saya masuk nano docker-compose.yml. Kita cek di bagian database. Nah di sini. Di bagian database. Kita punya environment ya. Di sini ada mysql root password. Kemudian mysql database. Kemudian mysql user. Nah ketika kita melakukan proses docker-compose. Dia akan membuat database dengan nama mysql database. Kemudian nama usernya adalah mysql user. Kemudian passwordnya adalah mysql password ya. Persis seperti ini. Jadi teman-teman. Untuk databasenya silahkan diganti menjadi mysql database. Kalau misalnya di bagian docker-compose-nya. Untuk mysql database-nya dibuat tulisannya mysql database seperti ini. Jadi silahkan kalau mau diganti. Bukan mysql database silahkan ya. Ini saya masukkan seperti yang tertulis tadi. Mysql underscore database. Ini untuk database-nya. Kemudian passwordnya mysql password ini. Saya masukkan passwordnya di sini. Mysql password. Kemudian kita butuh untuk username-nya. Ini ya mysql user. Mysql user seperti ini. Saya ctrl S. Kemudian saya akan letakkan dia file env ini di variable kita. Nah di sini ya. Oke kemudian di sini. Karena di sini saya menggunakan callback. Ini saya akan ganti. Bukan mengarah ke sini. Saya akan arahkan ke domain saya. HTTPS. Resume. Rafif.com. Silahkan teman-teman ganti. Untuk callbacknya. Kemudian bagian client secret. Serta client ID. Silahkan diganti. Disesuaikan dengan console di bagian Google teman-teman ya. Karena di sini saya menggunakan project yang pernah kita buat sama-sama kemarin. Oke seperti ini dulu. Kemudian saya pilih di bagian protect variable saya hilangkan. Saya pilih di bagian add variable. Oke seperti ini ya. Kita sudah menambahkan beberapa variable di CI, CD kita. Selanjutnya apalagi yang perlu kita lakukan di sini adalah membuat runner. Jadi runner seperti yang sudah kita terangkan sebelumnya. Dia akan melakukan pengecekan di proyek GitLab kita. Kemudian kalau misalnya ada perubahan yang terjadi di proyek kita. Dia akan melakukan penyimpanan atau melakukan instalasi dari perubahan tersebut ke VPS kita. Caranya pertama kita akan buat untuk runner-nya ini. Saya copy saja. Kemudian saya letakkan di terminal saya ini. Di common prompt ya. Langsung connect ke VPS kita. Saya klik kanan saja. Kemudian saya enter. Dia akan melakukan instalasi dari GitLab runner-nya. Ditunggu dulu. Kemudian setelah kita membuat runner. Kita perlu mendaftarkan dari runner kita ini ke GitLab. Sehingga nanti GitLab bisa mengenali bahwa runner kita ini merupakan runner yang terpercaya. Sebenarnya GitLab juga menyediakan untuk runner tetapi ketika kita akan menggunakan runner yang disediakan oleh GitLab walaupun dia ada versi gratisnya tetapi kita perlu masukkan untuk kartu kredit kita sehingga kita pilih opsi yang lain saja. Kita install runner di tempat yang lainnya. Nah sebenarnya idealnya runner ini bisa kita install di server yang lainnya bukan di server tempat kita akan metakkan proyek kita. Karena apa? Ketika dia akan melakukan proses deploy dia akan butuh resource. Nanti takutnya ketika kita menjalankan runner-nya di server yang sama dengan proyek kita nanti dia akan mengganggu dari performanya. Nah sekarang kita akan mendaftarkan dulu ya untuk runner kita. Nah perintah untuk mendaftarkan adalah di bagian bawahnya ada perintah di sini docker exec ini. Saya copy saja perintahnya ini saya clear dulu. Kemudian saya paste di sini. Nah dia akan melakukan register. Pertama kita akan masukkan dulu GitLab Instant URL. Di mana tempatnya kita bisa mendapatkan si Instant URL ini. Silahkan buka untuk GitLab-nya. Masuk ke bagian proyek. Kemudian pilih di bagian settings. Kemudian CICD. Silahkan teman-teman scroll ke atas. Nanti ada pilihan runner ya. Silahkan di expand saja. Nah nanti di sana dia akan memperlihatkan. Untuk URL-nya. Kemudian token-nya. Ini kita masukkan untuk URL-nya. Register the runner with this URL. Saya paste di sini. Saya enter. Kemudian dia memerlukan untuk token-nya. Saya masukkan di bawahnya. Kemudian saya paste saja. Kemudian saya enter. Enter saja. Kemudian text-nya saya kosongkan. Maintenance. Saya enter saja. Kemudian pilihan di sini saya menggunakan cell saja teman-teman ya. Cell. S-H-E-L-L. Kemudian saya enter. Oke sudah selesai. Saya clear. Runner. Oke. Kemudian kita coba refresh dulu. Nanti harusnya akan ada tambahan satu buah runner di sini. Pilihannya runner yang baru saja kita buat. Nah seperti ini ya. Runner-nya sudah siap. Ini kemudian yang di bagian enable set runner for this project ini saya hilangkan saja. Ya kemudian coba saya refresh. Oke. Variable. Oke. Kemudian runner. Oke. Dia sudah ada di sini ya. Kemudian kita cek lagi perintahnya. Sudo user mode ag docker deployer ya. Memberikan akses kepada deployer supaya punya group yang sama untuk melakukan akses kepada docker ya. Saya paste di sini. Coba saya clear dulu. Saya paste saja di sini. Oke. Sip. Oke berikutnya teman-teman. Kita butuh sebuah gitlab CI-YML di proyek kita. Nah di mana untuk gitlab CI-YML ini fungsinya nanti dia akan mengirimkan perubahan dan juga perintah-perintah apa saja yang kita perlu lakukan. Nah coba saya buka untuk contoh dari sebentar saya buka di tab baru saja. Saya buka di tab baru. Nah ini adalah perintahnya. Nah perintahnya ini kita akan masukkan ke proyek kita di Visual Studio Code ini ya. Kita akan masukkan filenya di sana. Nah sebenarnya perintahnya di sini adalah beberapa hal yang perlu kita masukkan. Misalnya di bagian var directory ini adalah lokasi dari proyek kita. Kalau tadi contohnya saya masukkan di home, aplikasi, kemudian www. Kemudian alamat dari proyek kita tanpa menggunakan HTTP atau HTTPS. Kemudian clone K nanti akan saya coba derangkan. Kemudian usernya ini adalah user dari server kita. Kemudian IPnya, IP dari server kita. File .inv, file .htaccess tidak usah dipedulikan karena sudah diatur di bagian variable ya. Di bagian variable sini teman-teman. Sebentar, di bagian variable ini dia mengambilnya. Nah di sini ya, di bagian variable ini. Oke ini saya ctrl A saja, kemudian saya ctrl C. Kemudian saya akan letakkan di proyek saya ini. Saya akan buat sebuah file baru. Kita berikan nama, kita paste dulu. Saya ctrl S. Sebentar. Kita buat file baru langsung saja ya di sini. File baru, kita berikan nama .gitlab-ci.yml. Kita enter, saya paste di sini. Pastikan namanya sudah benar. .pake titik dulu, gitlab-ci.yml ya. Titik gitlab-ci.yml. Oke sudah betul. Kemudian kita coba scroll ke atas. Jadi di sini teman-teman ada stage-nya tulisannya deploy. Sebenarnya ini bisa digunakan beberapa hal ya. Deploy, kemudian ada misalnya testing dan sebagainya. Tapi di sini saya menggunakan stage-nya satu saja, deploy saja. Kemudian kita atur satu-satu di sini, mulai dari home. Kita akan meletakkan dari proyek kita di home aplikasi ya. Coba saya cek di sini home aplikasi. Saya akan masukkan di sini ya. Jadi home aplikasi www. Saya masukkan di sini. Untuk aplikasi saya hilangkan. Oke di sini alamatnya. Kemudian ini adalah alamat dari git saya. Saya akan masukkan git saya, alamatnya. Ini saya close. Dia alamatnya di bagian Laravel Portofolio. Ya saya copy ini. Saya ctrl C. Saya letakkan di sini. Bentar. Ya. Nah gini. V1.5 Laravel Portofolio. Kemudian ada var clone K. Jadi var clone K ini sebenarnya ketika kita akan melakukan deploy, kita akan melakukan git pull teman-teman. Git pull-nya dilakukan di mana? Dia dilakukan di VPS kita. Sehingga ketika ada perubahan di bagian git lab kita, maka di bagian server dia akan melakukan pulling saja. Jadi akan mengambil perubahan apa saja yang terjadi di git lab kita. Nah untuk bagian clone K teman-teman silahkan dilihat, diatur di bagian atas ada tombol user ini ya. Kemudian pilih di bagian edit profile. Ya di bagian edit profile. Nah edit profile kemudian ada akses token. Oke. Nah di bagian token name silahkan dimasukkan misalnya deployer. Kemudian expiration date-nya saya hilangkan saja. Kemudian scope-nya saya pilih semua. Saya pilih semua. Saya pilih semua. Kemudian saya masukkan create personal access token. Dia membentuk di sini untuk akses token-nya. Coba kita lihat isinya. Nah ini ya. Ini saya copy. Kita copy dulu. Kemudian kita letakkan di sini ya. Var clone K kita. Nah seperti ini. Kemudian kita masukkan yang berikutnya. Setelah clone K adalah Usernya. User supaya bisa terkoneksi ke VPS kita. Usernya seperti yang kita buat namanya deployer. Ya kemudian IP-nya. IP ini adalah IP dari VPS kita. IP dari VPS saya adalah sebentar. IP dari VPS saya ini. Ya ini saya copy saja IP-nya. Kemudian saya letakkan di IP ini. Nah oke ya. Di IP ini. Kemudian kalau teman-teman sudah melakukan proses-proses tadi. Kalau kita lihat pertama kali tulisannya masih forbidden seperti ini. sebenarnya dia sudah mengarah ke bagian folder aplikasi. Bagian home aplikasi kemudian folder triple W. Masih forbidden karena memang belum kita masukkan apa-apa ya di sana. Oke sekarang coba kita cek lagi apa yang perlu kita masukkan. Oke sudah seperti ini. Kemudian dia akan melakukan prosesnya satu per satu. Nah sebenarnya dari gitlab.ciml ini adalah variabelnya. Kemudian perintah-perintahnya adalah seperti di bagian bawah ya. Ada before script kemudian script. Nah untuk bagian script dia akan melakukan proses persiapan terlebih dahulu sebelum menjalankan perintah di bagian bawahnya. Nah misalnya di sini ada proses membuat sshk-nya. Kemudian dia akan memasukkan untuk k yang kita miliki dari private k tadi. Kemudian di bagian script ini dia akan menjalankan instalasi dari git dulu. Kemudian dia akan mengecek apakah di dalam folder tujuan kita di bagian home rafif resume di sini. Kemudian triple W ini. Ada git ataukah tidak. Kalau misalnya dia tidak ada git. Dia akan melakukan clone ya. Dia akan melakukan clone ini kalau misalnya belum ada folder git. Nah kalau misalnya sudah dia akan langsung mengambil saja ya. Di sini perintahnya git pull ini. Oke. Kemudian dia akan memberikan file .env-nya. Membuat file .env-nya. Kemudian membuat file .htaccess-nya. Kemudian akan masuk ke bagian composer install ini. Kemudian akan melakukan proses update. Kemudian akan melakukan proses migrate. Debesit. Kemudian kgenerate. Oke ya. Sudah seperti ini. Sekarang coba kita lihat lagi apa yang perlu kita lakukan. Oke ini sudah. Ini sudah. Oke harusnya sudah. Sekarang coba kita masukkan ya file-nya. Saya buka untuk terminal saya di sini. Saya clear dulu. Saya masukkan git add. Oke. Kemudian saya masukkan git commit. Min M. Inisialisasi. Inisialisasi. Kedua. Oke ya. Kemudian saya git push. Origin main. Dia akan melakukan proses menyimpan data-data kita. Oke. Sudah jalan di sini. Ada git push origin main. Sekarang coba kita lihat. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Ini saya close saja. Kemudian kita cek di bagian CICD pipeline teman-teman. Ya CICD pipeline. Nanti akan ada proses. Kalau misalnya dia sukses. Dia akan memberikan peringatan sukses. Ini masih tulisan pending. Soba kita cek di sini. Masih proses deploy. Coba kita cek lagi. Oke. Ada pesannya fail. Coba kita cek. Kita coba cek di sini. Deploy. Script failure. Coba kita lihat apa yang terjadi. Ternyata di sini. Untuk nama user saya. Kelihatannya typo. Deoplayer. Harusnya deployer. Oke. Coba kita perbaiki dulu. Di bagian git lab. C.I. M. Nya. Scroll ke atas. Namanya bukan deoplayer. Tapi deployer. Begini ya. Oke. Coba kita ulangi lagi. Git add. Kemudian inisialisasi ketiga. Coba kita push lagi. Oke. Sekarang coba kita cek pipeline. CICD pipeline. Masih pending. Coba kita cek lagi. Kita cek di bagian deploy. Kita tunggu prosesnya. Coba kita refresh. Ditunggu dulu. Sampai prosesnya ini selesai. Butuh waktu biasanya. Tapi ditunggu dulu. Oke. Sudah keluar. Home. Raffi Fresum. Salah ya. Bukan ke Raffi Fresum. Coba kita lihat lokasi kita di home aplikasi www. Kita ganti. Di sini ya. Home. Aplikasi. Triple W. Oke. Kita ulangi lagi. Git add. Inisialisasi keempat. Kita push lagi. Oke. Sekarang kita coba cek pipeline lagi. Cek di bagian inisialisasi keempat. Kita tunggu dulu prosesnya. Dia proses. Oke. Permission denied ke aplikasi home aplikasi www. Permission denied dari deployer. Coba kita lihat dulu. Coba kita tambahkan dulu ya. ACL-nya. Di sini ya. Saya masukkan dulu ke deployer home aplikasi www. Saya masukkan di sini. Saya kasih www. Seperti ini. Kemudian coba kita push lagi. Di sini coba saya buat satu perubahan. Echo selesai. Begini ya. Oke. Kita ulangi lagi. Git add. Git commit. Inisialisasi kelima. Git push sekarang. Oke. Sudah proses. Sekarang coba kita cek di bagian pipeline. Masih pending. Coba kita klik. Masih proses deploy. Kita coba klik. Has not started. Coba kita refresh dulu. Oke. Ini inisialisasi yang keberapa ini? Inisialisasi. Kita inisialisasi yang kelima ya. Sudah sukses peringatannya. Coba kita cek di halaman resume Rafif ini. Ternyata ada peringatannya untuk bagian storage. Ini permission denied. Coba kita berikan permission dulu dari root ya. Kita berikan permissionnya dari root. Saya masuk di sini. Kita akan buat permissionnya untuk storage dan juga public. Saya akan masuk ke root. Kemudian home aplikasi www.storage. Saya akan masukkan. Kemudian home aplikasi www.public. Oke. Sudah. Kemudian coba kita cek lagi. Oke. Belum ada isinya. Sekarang coba saya masuk ke aplikasi saya. Untuk masuk ke bagian out. Nah. Sudah ada peringatannya. Silahkan login dengan menggunakan akun Google. Saya klik di bagian login dengan Google. Saya pilih untuk usernya. Saya pilih user saya. Out token. Sebentar. Oke. Ada beberapa gantian di bagian key saya. Saya sudah perbaiki. Sorry. Sebentar. Saya refresh dulu. Kemudian saya login. Saya pilih user saya. Tidak diizinkan masuk. Oke. Jadi tidak diizinkan masuk. Karena di sini kita memerlukan DB seed. Saya belum masukkan di bagian user saya untuk email yang boleh dimasukkan. Saya akan masukkan ke bagian DB seed saya. Database. Seeder. Database. Saya akan masukkan di sana untuk masukkan datanya. Saya uncomment dulu. Saya akan masukkan namanya misalnya adalah Rafif. Rafif begini. Kemudian emailnya adalah dirumah Rafif. Kemudian di sini adalah gmail.com. Kemudian misalnya saya masukkan Google ID-nya. Saya kosongkan saja. Oke. Seperti ini. Oke. Sebenarnya sudah. Saya ulangi dulu. Ini inisialisasi yang ke-6 ya. Oke. Kita masuk git commit. Inisialisasi yang ke-6. Git push origin main. Oke. Sudah masuk. Sekarang coba kita cek lagi di bagian deploy. Prosesnya. Ending. Kita klik dulu. Dia akan lakukan proses deploy. Kita tunggu dulu. Masih proses. Ditunggu dulu sampai prosesnya ini bisa berjalan. Oke. Sudah ada pesannya selesai. Coba saya ulangi lagi. Harusnya email dirumahrafif.gmail.com sudah masuk ke database kita. Saya cek di bagian login dengan Google. Saya pilih email saya. Dia akan dikembalikan ke halaman depannya. Nah seperti ini ya. Jadi sudah masuk ke bagian dashboard kita. Tinggal selanjutnya kita bisa masukkan untuk data-datanya. Misalnya experience. Kemudian education. Skill. Kemudian profile. Kemudian pengaturan halaman. Bisa langsung kita masukkan satu persatu ya. Kalau di project saya ini. Kita juga bisa melakukan speed test. Atau pengukuran kecepatan. Atau kemampuan dari VPS di Biznet.Gio ini. Dengan menggunakan script. Yang sudah saya siapkan di bagian deskripsi. Silahkan teman-teman lihat. Untuk GIS-nya ya. Saya masukkan piton speed test py. Saya sudah siapkan. Saya masukkan di sini piton speed test py. Oke downloadnya 5570 mbit per second. Kemudian uploadnya 913. Wow besar juga ya. 913 mbit per second. Itu dia pembahasan kita. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax